Halo selamat malam Assalamualaikum Sekarang ini jam-jam kayaknya jam-jam overthinking kita ya Kalau saya mah lebih ke jam-jam buka aplikasi ojol Anaknya belanja apa, pesan apa, cocok, kesepian kan Iya juga sih Tapi kamu kalau kesepian jatohnya ke makanan ya Makanan, nonton Nonton apa tuh? Banyak hal Di Twitter Nontonnya sih di Netflix Netflix, baik Sendiri Sendiri, sama kucing biasanya Sama kucing ya Tapi gak ngajakin orang gitu ya Supaya lebih, ini aja lebih chill aja Males Karena Ya lebih senang nonton sendiri sampai subuh biasanya sih Iya juga sih Tapi kadang tuh ase ya kalau kita nonton ya Awalnya kita pengen happy Tapi kok di filmnya Kok relate ya dengan kehidupan saya gitu loh Tergantung film yang kamu nonton ya Nah makanya itu pak Kamu masih yang rasa sedih gak sih kayak Lebaran Tani ini kayaknya belum bisa mudik atau mungkin gimana Gak sedih-sedih sih Kayak ya tahun ini kan harus mudik Oh iya ya Iya bisa Bisa Mudiknya di? Di Bantai Wow Jauh sekali Jauh ya Harus pakai paspor Anyway kalau overthinking juga nih Mungkin ya Kita ngerasa kayak Oh Aduh gini amat ya kehidupan ya Kok kayak gak adil Kayak di Twitter aja tuh banyak banget Kejadian-kejadian ase sebenernya yang kayak Kok ada ya orang-orang seperti ini ya Aku tuh sebenernya agak sensitif Kalau ngomongin tentang keadilan ya Masa sih Iya Kenapa Emang boleh cerita disini Iya gak apa-apa ini emang Sebenernya kalau ngomong tentang keadilan Saya agak sensitif Karena sampai sejauh ini merasa Tidak mendapatkan keadilan Oh iya? Iya jadi sebenernya saya Beberapa tahun terakhir itu ada Kasus yang lagi saya dalamin Dan Di akhir cerita Saya merasa tidak ada keadilan Yang saya dapatkan selama beberapa tahun Mendalami kasus yang saya hadapin Sebenernya mungkin Apa ya Kalau mau cerita Agak panjang sebenernya Oke Tapi kamu mau cerita Kalau boleh kita cerita aja kali ya Ya cerita aja sih Boleh-boleh Kasus apa dulu nih? Kasus kamu Emang kamu sekarang lagi ngadepin kasus kamu? Sebenernya bukan kasus aku ya Ini lebih ke kasus salah satu keluarga aku Yang sempat viral di tahun 2022 Oh iya? Jadi aku kasih lihat Coba deh kamu pernah ngeliat gak berita ini nih? Ini berita tentang Seorang ayah tuh di Makassar Tega mencabuli Anaknya usia lima tahun Ini viral di sosial media Ternyata di Makassar dagang Astaga Oh ini kakak kamu Nah ini Ini dia nih Ini kita bahas aja sekalian deh Bentar ini beneran kakak kamu Iya Serius Iya bener Kok kamu gak mirip ya? Oh dia emang religi banget pak Iya Tapi beneran saya shock loh Iya beneran Ini kan gak kamu? Ini beneran Oh ini sempat dipost sama Awkarin juga ya Tau gak sih? Iya bener-bener Ini makanya semakin viralnya kan Berita ini kita pengen ceritain Sekalian aja biar Kalau Istilahnya kalau di Makassar atau di Indonesia kan Berita gak viral gak bakalan bisa ditanggapin ya Iya Jadi ya bisa dibilang Mumpung kita lagi buat podcast Yaudah kita ceritain aja kali ya Tapi ini viral banget sih dulu Iya kan? Kamu sempat baca gak? Sempat Sempat baca Dan sempat kayak Gila ya ini bapak-bapak Kok tega banget ya Nah ini sebenernya Di kasusnya tuh banyak banget Kebohongan-kebohongan Atau bisa dibilang Si perempuan ini tuh Tipe kalau orang yang Jago Bermain Drama Atau play victim Ini perempuan mamanya sendiri kan I mean like Istrinya kakak kamu dong berarti Ya makanya Mungkin lebih bagus saya runutkan dari awal kali ya Iya ini gimana ceritanya kok Emang kejadiannya seperti itu ya Menarik kita bahas ya kan Tiba-tiba jadi bersemangat Jadi sebenernya gini ya Mungkin buat kalian yang pernah baca juga berita ini Di Makassar Infoka Atau mungkin di Makassar Dagang Di Facebook Tentang seorang Bapak Yang mencabuli Anaknya usia 5 tahun Ini adalah Berita yang Diviralkan oleh Seorang perempuan Ini seorangnya LS ya LS Dimana Si LS itu posting Di Makassar Dagang Gitu Di tahun 22 Dan ini yang viral Nah makanya Saya bakal runutin Kenapa Ini viral Dan kita akan Ceritain Dari awal ya Mungkin ini orang gak tau Sebenernya dari awal Betanya viral Segimana Jauhnya Dan segimana Beratnya Jadi kalau ngomongin Pertemuan mereka itu Mereka tuh Menikah Di tahun 2018 2018 Jadi dimana emang Si Aji ini tuh Emang lagi nyari Calon istri Untuk dipoligami Oke Ini Aji kakak kamu Betul Oke Si Aji ini tuh lagi nyari Calon istri Akhirnya ketemu sama si LS LS ini udah dua kali bersuami Jago kan Tapi dia ini juga Apa sih kalau cewek Poligami Poligami juga Gimana sih Poliantri Poliantri ya Poliantri Poliantri juga gak sih Perempuan ini Setauku sih Dicerai Dicerai kan Oh dicerai kan Baik Sama dua suami sebelumnya Jadi ceritanya Aji-Aji ini adalah Suami ketiganya Suami ketiga Baik Dari mereka sebelumnya Mereka punya anak Jadi si Perempuan itu punya anak Namanya SR SR Yang usia lima tahun itu Jadi semenjak 2018 Mereka menikah Perjalanan mereka Mereka tuh kayaknya Tidak perjalanan mulus ya Setelah mereka tuh kayaknya Wataknya si LS Udah makin keliatan nih Bakal kayak gimana dia Jadi tahun 2019 Dimana si LS ini pernah Kabur atau mungkin Certanya Ke Surabaya Ke Surabaya Untuk Tinggal disana Dan anaknya si SR itu Dititip di Mamuju Jadi si SR ini Dititip bersama dengan Mamanya si LS Dan bapak tirinya si LS Jadi LS ini punya bapak tiri Punya bapak tiri Nah setelah itu Pada saat di Surabaya tuh Memang si LS itu Sempat memfilalkan dirinya sendiri Kalau dia tuh Kalau dia tuh seakan-akan Hilang Lewat akunnya Adeknya dia Jadi dia tuh Pegang akun Facebook Akunnya si adeknya Jadi dia nge-posting Postingnya sendiri Kalau dia seolah-olah hilang Jadi di postingan itu Seolah-olah Dia lagi dicari Dicari Dicariin Dicariin Tapi bentar Pas dia kabur Itu kejadiannya Udah nikah sama Aji Udah nikah Dan udah punya anak Udah punya anak Anak kandung dari Aji Betul Oke oke Nah di waktu itu juga Si cewek ini Si perempuan itu Sudah ngasih tau ke Aji Kalau di Surabaya itu Udah ada yang mau melamar dia Ada yang mau ngangkatnya Sebagai istri Oke Ya akhirnya si Aji Langsung nyusul Nyusul si perempuan ini Ke Surabaya Udah disusul Akhirnya dibawa pulang Ke Makassar Jadi ngumpulah mereka Di Makassar Di tahun 2019 kan Aji Si LS Dan anaknya Si Anak keduanya mereka Dan setelah mereka kumpul Akhirnya Si SR Yang di Mamuju itu Dibawa juga ke Makassar Mertuanya Aji Anaknya Oh anaknya sorry Anaknya si SR itu Akhirnya mereka Berkumpul berempat lah Ya kan Di Makassar Singkat cerita Di tahun 2020 Iya Akhirnya Si LS ini tuh Si perempuan ini tuh Menemukan ada keganjalan Pada anak perempuannya Si SR SR itu Oke Jadi dia tuh bilang Ke suaminya Ke Aji Ji Kok di kemaluannya Si SR ini Ada pendarahan Ada pendarahan Walaupun waktu itu Aji gak ngeliat ya Pendarahan seperti apa Dia cuma bilang Ada pendarahan Nah karena kaget Takut Akhirnya Aji bilang Yaudah kalau memang Kayak begitu Kita bisa Visum aja Akhirnya mereka Bawalah ke rumah sakit Si Aji sama si LS itu Bawa si SR ke rumah sakit Cuma karena memang Untuk Visum kan gak boleh sembarangan Harus ada keterangan Dan kepolisian Nah Karena gak bisa Masuk ke rumah sakit Akhirnya dia pilih Tempat sunat Untuk dibantu Visum Di kemaluannya Si SR ini Setelah di Visum Memang ditemukan Ada luka sobekan Baik Luka sobekan Dari mana Luka sobekan ini Udah luka lama Certanya Bisa diprediksi Kalau kerjanya udah lama Jadi contohnya Anak ini udah lama Udah lama tersakiti Akhirnya Setelah ketahuan Kalau anak ini memang Udah rusak Besoknya si LS ini Memvideokan Anaknya SR itu Dia menginterogasikan Membuat video Dan nanya Ayo siapa Siapa pelakunya Yang kasih begitu Siapa yang kasih gitu Kamu gitu kan Akhirnya di video itu Anaknya menyebut Ada satu nama Dia sebut Awe 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 itu adalah Bapak tirinya si LS Suaminya Mama tirinya Eh suaminya Mama kandungnya Si LS Betul Yang di Mamuju itu Jadi si Awe itu adalah Bapak tirinya si LS Yang ngejagain Si anak ini Waktu di Mamuju Oh iya Yang pas si LS ini Ke Surabaya Betul Gila ya Serius Serius Nanti aku bakal kasih liat videonya deh Terus Nah di video itu Emang udah ketahuan kan Akhirnya Oh udah ketemu nih Anaknya ngaku waktu itu Anaknya ngaku Di video itu Emang udah sebut Awe 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 Yang gituin Dan makanya Karena udah ketahuan Ada nama pelaku yang Udah didapet Akhirnya si LS ini Mau melaporkan si Awe Ke polisian Cuman karena si Aji itu Nah jangan dulu Karena kan kita belum ada Bukti yang kuat Belum ada apa-apa Sebagai macam Untuk melapor Jangan sampai Kalau kamu gegabah melapor Bisa besar resikonya Pelaku sendiri kan Yang pelakunya kan Bapak tiri kamu nih Takutnya kalau kenapa-kenapa Keluarga besar kamu tuh Frontal apa segala macam Kan lebih bahaya kan Nah hanya ditahan-tahan dulu Sampai Menunggu Hasil Yang kuat Nah Singkat cerita Waktu berita itu Tercium Ini kan caranya Si Awe ini udah Merasa Namanya udah tersangkut ya Misalnya udah ketahuan Kayaknya Ada berita kayak begini nih Nah si Awe ini Udah nyampe di Awe ini Jadi si Awe itu udah Cetan cabut Cabut duluan Udah ke Lari duluan Keluar ke Kalimantan Nah makanya si Ibunya LSI ini Sempat Berantem sama si LSI Karena Gara-gara kasusnya si LSI ini Dia ditinggalin sama suaminya Gila ya Padahal cucunya loh Udah dirusakin Makanya Jadi Pada saat itu Singkat cerita Beritanya tuh Atau kasusnya tuh Tidak di Tidak di follow up Contohnya Didiamin lah Didiamin Didiamin dari sisi keluarga dulu Dari sisi keluarga gitu Oke Karena Si Awe juga ini Gak tau kemana kan Yang didiamin Tahun 2021 Sehingga cerita disitu Ada satu kejadian Dimana si LSI ini Ke kantor polisi Buat Melaporkan Kalau Anaknya dicabuli oleh Aji Dicabuli oleh Aji Oke Nah disitu Yang bikin kaget Si Aji tuh langsung Tiba Abis buat laporan Besoknya tuh Aji terima telepon Dari kepolisian Atas nama ini Segala macam Ada laporan Kalau diduga Melakukan pencabulan Oleh SR Jadi si Aji Berat damai Ada perdamaian Ada perdamaian Contohnya Kemudian Si perempuan ini Harus diterima oleh Keluarga besarnya Si Aji Dan yang ketiga Si Aji tuh Harus menyiapkan Uang ganti rugi Untuk kesehatannya Si anak ini Sebesar 70 juta Oke Waktu itu Emang 70 juta Akhirnya Keluarga Aji Menyanggupin Oke Dengan cerita yang penting Dicabut Laporannya Akhirnya Penyidik itu Udah buat schedule Untuk mempertemukan Kedua belah pihak Di hari itu Ada mamanya Si Aji Ada istri pertamanya Si Aji Ada tantunya Si Aji Ada pengacara Si Aji Ada si Aji Ada perempuan itu Ada penyidik Dia pertemukanlah Cuma pada saat Pertemuan itu Ada sesi break kan Sesi sholat Segala macam Nah pada saat lagi break itu Si perempuan ini Tiba-tiba hilang 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 Kemana Entah kemana Dia hilang Berarti tapi Surat damai ini Belum jadi Belum jadi Belum pisahkan Cewek ini kabur LS LS ini kabur Akhirnya Karena udah kelabakan Certanya Ini tuh keluarga Kelabakan nyari dia Dimana kan Sampai malam Malam itu udah gak Udah Udah capek juga Nyari dia dimana Gak ketemu Akhirnya Bubar Nah Pas wali bubar Akhirnya Si Aji Kembali Udah ketemu Certanya Kan ini si Aji Udah bebas berusarat Udah bisa keluar Tahanan tapi Ucap lapor Iya Dia tetap bisa balik ke rumah Jadi dia balik ke rumah Balik ke kosan Bersama dengan Si LS ini Yang lucunya adalah Pada saat RS SR LS RS ini anaknya LS Iya benar Jadi mereka udah ketemu Satu rumah lagi nih Iya Jadi balik ke rumah masing-masing Jadi kan si Aji ketemu Balik ke rumahnya si LS Ngomong sama keluarga Kayak biasa Nah dimana si Pada saat di rumah itu Si LS Cuma bilang Udah keliatan kan Keluarga kamu udah membutuhkan saya Melihatkan Betapa pentingnya saya Oh iya Dan disitu sebenarnya Aji marah Karena Aji bilang Ya kalau kamu mau mempermainkan saya Cukup saya Jangan sampai orang tua saya Yang dipermainkan Tapi ini serius Ini serius Serius Akhirnya Karena-karena Kontek ke sini Aji gak bisa ngapa-ngapain ya Karena maksudnya Saya speechless loh asya Serba tekanan kan Maksudnya Aji ini udah Sebenarnya udah trauma banget Ketemu sama anak ini Udah trauma ketemu sama Sama si perempuan ini Karena Di Saat kasus ini naik Itu bisa terlihat Aji itu udah Tiba-tiba Kelakai orang sakit Kayak orang yang Berturun banget Timbangannya Kayak betul-betul sama sakit Ya stres kan Iya dia stres Cuma kan kita sebagai keluarga Kayak mau gimana lagi Gak bisa berbuat banyak kan Akhirnya Di hari kedua kita buat schedule lagi Untuk mau temukan Surat perlamaian itu Jadi bikin lagi Bikin lagi Buat janji lagi kan Di pertemukan semuanya Tapi pada Pada masa Sorry nih ya Pada masa dimana Kan ada nih Kumpul lagi nih mereka nih Pada masa itu Gimana Aji nya Jadi pada saat itu kan Penyidik udah buat janji lagi kan Kita tanggal segini Bakal ketemu lagi nih Cuma pada saat mau ketemu itu Ada yang berubah Jadi yang berubah itu ada nominalnya Nominal? Nominal dari perjanjian itu Jadi dia mintanya 100 juta Yang awalnya 70 juta Kemarin Dia mintanya dinaikin 70 juta Jadi 100 juta Gila ya Nah akhirnya karena keluarga merasa kok Emang kelihatan banget kita diperas ya Dipermainkan Si Aji bilang yaudah gak apa-apa Gak usah di Di ikutin berduitnya Tapi Dia bersedia untuk menjalani Proses hukum Kita coba kita jalani Proses hukumnya aja Hanya disitu yaudah Aji ditahan Aji ditahan di Polres Masuk sel segala macam Sampai tunggu hasil selanjutnya Nah di hari itu Akhirnya saya Hampir tiap hari itu Sama istri pertamanya Bawain bekal Bawain makan siang Di Polres kan Nah si istri kedua ini Si perempuan ini juga kadang-kadang datang Cuma datangnya tuh emang nyari Minta duit certanya Datang ke Polres tuh kayak Ketemu sama si Aji minta duit Cuma kan anehnya Si Aji bilang ngapain Minta duit kesini Yang penjarakan saya kan Kamu ngapain minta duit lagi Saya mau kerja dari mana Tapi luar biasanya Aji Tetap bisa ya ngobrol sama dia Maksudnya gak ada kebencian sama sekali Itu dia bedanya Karena gak tau kenapa Aji tuh kalau gak ketemu sama perempuan itu Emang emosi Tapi kalau udah ketemu sama perempuan ini Tunduk Gak bisa ngapain-ngapain Kayak emang takut Kayak tunduk gitu Emang perempuan ini cantik banget ya Kan percadar ya Saya gak tau sih Iya juga sih Di viral itu informasinya memang Penampilan perempuan ini religius Sangat Sangat Jadi kita yang ngebacanya Itu aset kayak Pasti akan ibar Iya ibar Kasian banget Jadi yang lucunya lagi disini Beberapa hari kemudian Singkat cerita Si anak Kandungnya si Aji ini sakit Sakit cacar waktu itu Jadi tiba-tiba si perempuan ini datang ke flores Terus bilang Anaknya lagi sakit Butuh uang pengobatan segala macam Blah-blah-blah Kalau ada Hari itu Dia minta 50 juta Buat pengobatan anaknya Pengobatan anak itu Dia butuh uang untuk pengobatan anaknya Segala macam Kalau ada 50 juta Dia bakal janji Bakal cabut Laporannya Terus Di waktu itu yaudah Karena Perempuan ini kan tiba Kalau orang yang Suka berubah ya Tiba-tiba bilang A Bisa jadi 5 menit kemudian bisa bilang B Karena dia udah janji Anaknya Aji bilang Udah oke Kita sanggupin 50 juta Karena waktu itu yang saya ingat Saya yang bawa uangnya 40 juta Saya punya duit 40 juta Saya bawa Saya ke flores Dan saya kasih pengacara Pengacara langsung bawain ke perempuan itu Dan ini ada Perjanjian Surat damai ceritanya Damai Segala macam 10 juta nya nyusul Nanti belakangan Setelah tanda tangan itu Akhirnya si Aji juga bebas nih Bebas persyarat lagi kan Harus wajib lapor lagi Setiap beberapa minggu Jadi Aji ini udah ngatur nih Beberapa hari Sama istri pertama Istri kedua Segala macam Udah diatur Kayak biasa Tapi tetap sama-sama Kan gak banget dicerahin Gak boleh kan Di perjanjian itu Semakin itu Aji udah kelihatan Udah semakin stress Udah semakin Sebenernya Kayak Udah berasa takut Sebenernya Serba takut Takut-takut Kalau gak ketemu sama istri kedua ini Takutnya dia papain lagi Kalau ketemu sama istrinya Ketemu sama anak Lebih takut lagi Karena kan Semenjak mereka sama-sama Si Aji sama Tidak pernah Menyentuh Kemaluannya Anak ini Istilahnya Sampai cebokin pun Dia gak pernah Ya kan Emang yang nguruskan Si ibunya sendiri Si perempuan ini LS ini Nah akhirnya singkat cerita Setelah kasus ini Ada damai Ini nih Inilah gongnya Ini gong ceritanya Di tahun 2022 Oke Dimana di postingan itu Tepatnya di bulan Juni Bulan 6 lah Kalau gak salah Saya lagi nonton konser Nonton konser Waktu itu lagi nonton konser dewa Tiba-tiba Beberapa Koditasnya telepon Telepon Pada nge-chat segala macem kan Dia bilang Kak udah baca postingan Di Facebook belum? Saya bilang Postingan apa ya Ini saya dikasih link Dikasih link Saya pas buka link itu Wow Luar biasa kagetnya Itu sudah viral Jadi di Postingan itu Tepatnya diposting Di Makassar Dagang Di grup Makassar Dagang Astaga yang memang Rame sekali ya Rame banget Jadi LS ini tuh Memposting Dia minta Netizen untuk Bantu up Video ini Bantu up Bantu share Video ini Karena Melapor kalau Anaknya Telah dicabuli Oleh Bapaknya sendiri Dan pelakunya Masih berkelihan Di luar Jadi dia posting Fotonya si Aji Posting kontaknya Si Aji Astaga Pokoknya semua ID-nya Aji Di posting Dia minta bantuan Sama netizen Tolong dibantu Untuk Bantu share Video ini Berita ini Biar pelakunya cepat Ditangkap Tapi ternyata Nah setelah itu Emang viral Jadi Pas saya buka Di postingan itu Sudah banyak banget Yang nge-share Banyak yang komen Kalau ngeliat Postingannya sih Sebagai orang awam Yang gak kenal dia Pasti akan ibah Saya pun begitu Pasti akan ibah Iya saya tidak tahu Itu keluarga kamu Ternyata Karena kan Sudah dibilang kan Penampilnya dari segi agama Karena dia pakai cadar Terus bawa agama Segala macem kan Ya udah Setelah itu Banyak yang nge-share Banyak yang komen Saya pas membaca Itu kayak Wow Kaget aja gitu kan Kaget-kaget Dan kita coba ngobrol Sama si Aji Ini ada berita begini Begini Aji bilang Tenang dulu Saya gak mau diganggu Di malam itu ya Pas lagi viral Besoknya si Aji itu baru Nanggapin beritanya Pas nanggapin Si Aji juga langsung Memposting Memposting Kalau Tidak benar Apa segala macem Blah-blah-blah Dan di waktu itu Postingannya Kalau Aji langsung Menceraikan si LS Tapi emang diceraikan Langsung diceraikan Di postingan itu Dinyatakan dengan Resmi Kalau saya Mentalak Si LS Astaga Jadi ditalak Setelah social media Betul Akhirnya ditalak juga Disitu Saya speechless loh Maksudnya kayak gini Mereka kan sempat damai Ya itu dia Terus tau-taunya Kenapa ini Perempuan Si LS ini Gila-gila lagi Begitu loh Entah mungkin Duitnya habis Oh iya Tapi emang problematik LS ini Walau-walau Cuman ya Berita ini viral Dan disitu Kami pun Sebenarnya kan Awalnya agak malu ya Maksudnya kita Ditutupin gitu Karena Aduh ini Aib Penciptanya Jangan sampai Karena bisa dibilang Kalau Aji itu adalah Imam Mesjid Di sekitaran Kompleks rumah kan Dan itu udah Kadang udah nyangkut Usaha Keluarga aku Terus berarti Ini kan anaknya si ini Segala macam Udah pada Tahu Pikir Yaudah lah Kita tetap kuat Lainnya Singkat cerita Setelah ini Berita ini viral Kita Oke kita akan Jalani kasusnya Kita bakal Jalani proses hukum Yang berlaku Akhirnya si Aji itu Udah ditahan Ditahan Sampai ditahan itu Kita akan Ikuti beberapa Persidangan kan Nah Di beberapa persidangan Udah dijalanin Segala macam Jadi pada saat Berita ini viral Sebelum aja ditahan Si Aji ini sempat Ngobrol Sama tantenya Si perempuan ini Dia ngobrol Sama tantenya Yang dimamuju Tantenya LS Dia curhat Bilang Si LS ini tuh Ngelaporin si Aji Di kantor polisi Atas kasus pencabulan Nah Blah-blah segi macam Nah ternyata Pada setelah curhat Tantenya Ibi ini bilang Tidak Aji Salah Karena Sebenernya Kasus pencabulan itu Sebenernya udah Keluarga Si LS udah tau Udah Udah ketahuan Dari jauh-jauh sebelumnya Ketahuan siapa pelakunya Dan Beritanya udah lama Makanya Aji bilang Oh udah kita udah tau Udah tau Udah tau Karena Konon Certanya si Beberapa tantenya Sebelumnya Mamanya si LS ini Udah sempat Datang ke rumah tantenya Datang ke rumah tantenya Cerita Kalau si AW ini Melakukan Dia Melakukan pencabulan Ke SR Gitu Certanya Tapi ada rekamannya Nanti saya bakal Coba tampilkan Akhir ya Betul Biar semua Pada langsung dengerin Jadi Oh yaudah Makanya si LS Ternyata udah ketahuan juga ya Saya pikir Semua keluarga gak tau Makanya Ternyata bilang Udah ketahuan Emang udah tau Orang udah tau nih Siapa Si LS Bagaimana tabiatnya That's why Kenapa si LS ini tuh Minta pertolongan Sama netizen Karena emang keluarga Udah pada tau semua Gimana tabiatnya si LS ini Ada gak sih rekamannya Kamu bisa mungkin puterin langsung deh Boleh deh Iya Biar Biar kita juga bisa dengerin Seperti apa Ini Nanti kita bakal Tampilin ya Iya Ini nih Beberapa Bukti-bukti Yang kita bawa di persidangan Yang saya bilang Tidak ditanggapin oleh Hakim Jadi gak ditanggapin Bukti-bukti ini Jadi sebenarnya Kami pun membawa saksi Iya Saksi-saksi Yang sangat kooperatif ya Salah satunya Yang bikin si LS ini gondok adalah Pada saat kita lagi sidang Kita mendapatkan saksi Saksinya itu adalah Tante-tantanya dia Tante sama omnya dia Makanya dia kaget Karena kenapa Karena Kan kuncinya ini adalah Kuncinya Keluangkanya dia nih Iya Makanya saya sangat Sangat berharap Sampai sekarang Dia berani gak Bawa Mamanya Sama bapak tirinya Untuk menjadi saksi Di persidangan Dia gak berani Tapi di persidangan Saksinya ini Jadi dari pihak saya tuh Saksiku adalah Tante-tantanya dia Oke Dan omnya dia Tapi tetap dihukum Maksudnya tetap Kebenarannya tuh Ternyata pelakunya itu Aji Tetap dibilang seperti itu Iya tetap Pelakunya adalah Tetap diserahkan bahwa Pelakunya adalah Asya Aji Even itu udah saksi Iya udah Ada bukti Ada Ada saksi Yang kami kayak Hah Karena maksudnya Ada apa Bingung kan Iya Ada permainan apa nih disini Ini udah hukum loh Ceritanya Udah di pengadilan loh Dan Sebenernya jujur Kalau ngomongin tentang Hakimnya pun Yang Yang mimpin Sedang waktu itu kan Saya agak Menurutku Bisa dibilang Tidak worth it Ya menurut aku ya Bukan gak worth it Gak adil cuy Gak adil Karena Ya tau lah Sekarang kan kita bisa Nonton di TV-TV ya Kalau ada persidangan Dimana tuh Hakim Membacakan secara detail Kasusnya seperti apa Segala macem Blablabla Oke Itu ekspektasi saya dong Iya Jadi beberapa kali disidang itu Gak kayak begitu Ini kan ada yang online ya Dimana Si Aji tuh Cuman disidang lewat handphone Lewat online Terus Kami yang sebagai Saksi Di persidangan itu Cuma melihat Saya hakim membaca Dengan speak yang cepat Anu 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 Menimbang Anu 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 Menimbang Jadi kami tuh Apa-apaan coba Apa sih Bisa dia perjelas gak nih Jadi kayak Apa ya Hakim kok kayak begini ya Dan maksudku Gini loh Sebagai orang yang Udah tangani kasus Banyak ya Sebagai orang yang Berpendidikan lah ya Kan bisa bedain Mana orang yang bohong Sama yang gak bohong Mana orang yang Merangkai kata Mana orang yang Merangkai drama Dengan orang yang jujur Iya Masa Orang kayak mereka juga Bisa di Dipermainkan sama Perempuan ini Makanya Iya kan Lucu kan Lucu kan Keadilan di Indonesia Ini hakim loh ya Saya gak habis pikir aja Jadi ya Ada bukti Ada bukti ya Ada bukti ya Ini mungkin Biar netizen juga dengerin ya Sebelum saya Saya bakal ceritain Ini videonya tentang apa Yang video anak dulu deh Yang tadi si RS Eh SR ya SR pas ditanyain kan Kamu bilang sempat Divideoin sama si LS Oke Emang ada ya Ada Dia ngaku Ada Jadi ini adalah Rekaman Teleponan si Aji Sama tantenya ya Oke Tantenya LS LS betul Jadi ada rekamannya ya Ada Kita denger ya Itu memang Dari pertama Kami disini Sekoluarga Dari pertama Dari awal Dengar cerita itu Sama sekali Kita jengsel Tidak percaya Walaui Kami tidak percaya Saya dilami Saya dilami Sama bapak disini Eh Itu Mama Anda akan disini Makaran cerita Itu tidak benar Karena itu Anak sudah rusak Memang Baru kan merasa Sudah rusak Memang Ternyata kita tahu Semua Aji Kalian Saya kira Bidak ditahu Dengar Dengar dulu Aji Tadi Yang Itu Dana Sengaja Bagaimana Caranya Caranya Cari uang Dengan Menjebak Orang Jadi Itu Saya bilang Itu Orang Makanya Saya marah Sekali Itu Memperkaduk Islam Merusak Itu Mempercara Baru Itu Busuk Ada cita-citanya Buru Itu Subhanallah Tapi Saya bilang Allah Itu Tidak Tidur Allah Maha Tahu Tidak Jadi Saya Bilami Sama Anak Saya Sama Semuanya Keluarga Disini Saya bilang Jangan Kok Sekali Masuk Masuki Karena Nyata Dia Bejak Moralnya Nyata Salah Kamu Itu Jangan Sekali Masuk Masuki Itu Kan Dia Karakter Nya Orang Jadi Saya Bila Jadi Saya Bila Khusus Kami Kemana Kanta Disini Itu Itu Saya Bila Allah Membalas Sedikit Perbuatan Itu Seberat Biji Akram Itu Semua Ada Balasanya Jadi Tenan Jadi Saya Bila Kapan Kapan Saya Bisa Dipertemukan Allah Bicarakan Sama Itu Haji Kugila Sabar Khi Haji Semua Perbuatan Semua Perbuatan Itu Ada Balasanya Kalau Orang Sabar Itu Pertama Kita Nekasimah Pertama Nekasimah 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 Kedua Nekasimah Bukan Kedosa Besar Nekasimah Itu Tidak Ada Berkah Hidupnya Itu Dia Akan Dapat Itu Ini Gila Jadi Bisa Dibilang Emang Kelarannya Udah Pada Tahu Habiatnya Perempuan Ini Jadi Emang Ternyata LS ini Problematik Si Jadi Kayak Agak Cata Ada Perempuan Seperti Ini kan Saya Speechless Ada Satu lagi Rekaman Satu Video Lagi Ini adalah Video Dimana Dia Mengungkapkan Rasa Cemburunya Dengan Istri Pertama LS ini LS yang Jealous Dia Dia merasa Emang Puas Kalau Aji Di Penjara Karena Biar Sama Sama Adil Jadi Kalau Dia Menderita Istri Pertama Juga Menderita Kalau Aji Di Penjara Kenapa Aduh Saya Enggak Habis Pikir Kamu Pasti Capek Kan Kita Putar Dulu Videonya LS ini Jadi Rekaman Percakapan Mereka Pertama Dari sisi akhiratmu, apa membuatmu? Dari sisi dunia, apa membuatmu? Kepuasan? Kepuasan itu awet, kira-kira mendatangkan hati yang sehat, kebaikan dalam sisi kita dengan dunia, belum tentu. Sesuatu yang gila, yang kena kerasa gendang begitu. Masa banyak, dia kan menangin sekali, kalau nanti ya, jadi namanya Kiki seuturnya selamanya. Ya kan? Wow, tanya-tanya ada orang seperti ini juga ya. Gak ada adik, bukan cuma di TV doang ya. Iya makanya cuy, dia kayak gila sih nih. Ada lagi, sebenarnya saya pengen tampilkan juga, jadi biar saya juga dengar ya, dimana tuh di video ini, pengakuan omnya, pengakuan omnya pada saat, dia kan baru tau nih, ternyata jadi saksi dari, dia tuh gondok, karena pada saat ternyata jadi saksi itu, makanya langsung telfon si omnya, dia marah-marah, kenapa? apa-apa segala macam apa-apa, jadi... Ada rekamannya? Ada, ada, ada. Ini juga menurut aku tuh lucu ya, karena pada saat dia, minta klarifikasi dari omnya, omnya tuh, menjawab. Iya. Seperti ini nih, kita dengerin. Eh, saya tahu di itu, itu, tante di sini, kau adalah kemanakannya, tapi kita tidak mau bela-bela, mana salah, yang mana benar, ini kan kejadiannya memuju, kemudian, eh, apa namanya, setelah diperiksa di Makassar, itu kan suka luka lama, tidak mau tau, namun bilang luka lama, berarti kejadiannya sudah lama, kenapa tidak mau lapor itu, bapak terimu, sedangkan anakmu sendiri, mau video, sebuah, tusuk-tusuk, apa yang mana tusuk, kenapa, bukan ilang nasibu, kenapa tidak mau lapor itu, kenapa, kenapa, kenapa tidak mau lapor itu, kalau memang itu, mau kau, proses itu, masalahnya anakmu, jangan kau salahkan tentemu, salahnya itu, yang pelakunya, musalahkan, jangan kau, juga mau hidup dari, dengan caramu begitu, memeras orang, jadi, jangan kau sakit hati, artinya ini, kamu tau pelakunya, baru kau sendiri, yang sisa dirimu, orang lain mau tuduh, baru, kamu tau pelakunya, disini, tidak ada ilang nasibu itu, anakmu tuh, bilang, tidak ada, di Mekasar, tidak ada di Mekasar, mamamu juga, datang disini, ceritai, bilang, bisanya tuh, begitu tuh, datang disini, cerita, di rumah ini, jadi, jangan, kamu, mengelak lagi, orang lain, bermasalah, orang lain, mau garu-garu, jadi, kalau ada, papanya, kau sendiri, yang cari penyakit, ini udah jelas banget sih, sebenernya, ya kan, ini tuh, rekaman, dimana pada saat, keluarganya, nginjir saksi kita, terus dia langsung komplain, komplain, makanya, orangnya bilang, bukan masalah siapa yang bener, tapi emang, karena, karena, keluarganya udah tau, gimana, biar cimp perempuan ini, yang saya tidak habis pikir, adalah pengadilan, itu dia, yang bikin saya, kayak kecil banget, kok, udah, nyata, ada bukti, dan saksi seperti ini, tau-taunya, kakak kamu, masih tetap di proses, ada apa ini, itu dia, ini mungkin juga, atau mungkin, lebih, bagusnya, netizen yang menilai, ya, netizen yang jadi hakim, nah itu, sebenarnya, kita juga kayak gini ya, kayak saya aja ini, akhirnya tahu kan, kejadian sesungguhnya seperti apa, saya malah berpikir, apa yang tertuang di sosial media, ada kejadian-kejadian bombastis, yang membuat kita ibas, sebaiknya kita tuh gak, mentak, mentah-mentah dengerin itu, atau ngeliat itu, ya kan, kita harus tahu dulu, apalagi memang, kalau sekarang kan ngeliat, dianya tuh, memang watak penampilannya itu kan, religi ya, cadar, jadi orang itu, pakai cadar cuy, ini terakhirnya kita, saya mau kasih lihat juga, ini adalah video, si LS, pada saat meninterogasi anaknya, eh tunggu, kenapa video ini ada di kau? jadi, ini kan jadi barang bukti kami, di dalam sidangan, oke, terus video ini kamu dapat dari? jadi, waktu 2021 kan, pada saat, ketahuan, iya, habis visum kan, emang ketahuan, kalau anaknya tuh, udah emang lokas sobekan, akhirnya dia sempat interogasi anaknya, LS ini interogasi anaknya, siapa-siapa lakunya, akhirnya anaknya nyebutin, si AW ini, ini dia nge-share, nge-share ke suaminya, si Aji, Aji, lihat nih, ini si SR tuh udah, sebutin, nama pelakunya siapa, nah, cuma kan waktu itu, si LS udah mau laporin si AW kan, cuma ditahan sama Aji, waktu itu ya, cuma kan dia gak tau, kalau ternyata si Aji ini, nge-share video lama ini, ini, ini berarti, barang bukti kunci sih sebenarnya, semuanya buat aku kunci sebenarnya, nah itu dia, tapi kita dengerin, coba, coba ya, itu, yang mana orangnya, yang mana orangnya, yang tunjuk-tunjuk, apa, apa, apa kamu yang tusuk, ini mu, ini mu nak tusuk, ini, nak tusuk bebekmu, ha, tusuk apa, kasih bagaimana nak, ini mu, ini mu, ha, si Aji, aku, susui, oh, kasih bagaimana nak, kasih bagaimana nak, tangannya, tusuk in mataku, ha, tangannya, nak kasih bagaimana nak, mana, kasih bagaimana, ini, kasih bagaimana nak, tusuk, coba, 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 kasih bagaimana nak, tusuk, tusuk ya, saya terenyuh banget loh, gimana ya, anak sekecil ini ya, maksudnya, dia punya, kakek, tiri sendiri, dan kakek tirinya ini, emang bener-bener yang pelakunya, dan itu yang masih bebas, itu dia, yang, yang lucunya lagi, di persedangan itu, dia mencantumkan, ada hasil visum baru kan, karena yang visum pertama, di tahun, tahun sebuahnya, tahun 2020 kan, yang visum itu emang, yang Aji sendiri sama si LAS ini, dan disitunya udah ketahuan, emang, laki, sudah ada lokas sobekan, yang lucu ada, di tahun, 2021 tuh, ada hasil visum baru, dan ditemukan luka baru, luka baru, luka baru, makanya, luka dari mana, iya, luka dari mana, siapa yang buat luka, iya, tapi, anak ini yang SR, dia masih ada, sama ibunya, masih ada, masih sama, sama, sama si perempuan ini kayaknya, Aji nya yang gak sama lagi kan, Aji udah, udah dicerahkan kan, udah emang, udah gak sama-sama, jadi makanya, sebenarnya, udah lebih tenang lagi sih Aji, karena emang udah, hilang stresnya kan, udah betul-betul udah gak sama-sama kan, tapi ini menghadapi proses, proses hukum, lagi ngejari proses hukum ya, sekarang Aji tuh lagi, udah ditahan, kita lagi, lagi, betul-betul, setelahnya, lagi banding, jadi sebenarnya kan, di persediaan itu udah, udah hampir putus, kita lagi banding nih, lagi banding, di hasil dakwan itu juga, selain ada masa tahanan, beberapa tahun, ada juga uang ganti rugi, kemudian ada, uang pertanggung jawab buat anak, untuk kesehatan gitu kan, pokoknya, ada uang yang senilai, 200 jutaan, sama ada yang senilai, 99 jutaan, nah, yang lebih, menurut aku ini lebih lucu ya, jadi, dari pengacara aku tuh, udah sempat cerita katanya, dari pihaknya mereka, pihaknya perempuan itu, dari lebaga-lebaga yang mendampingi mereka tuh, mulai mempertanyakan nih, kapan, pencairan atau, pembayaran uang ganti rugi itu, gila ya serakah banget ya, didonasin, ini, ya aku bilang, lah kan kasusnya belum selesai, kenapa mempertanyakan masalah duitnya, kapan cair, ini duit, duit yang ditanyain, bukan kasusnya, tapi duit yang ditanyain, kapan itu cair, padahal ini lembaga loh ya, makanya aku sempat, waktu pesedangan terakhir, aku ketemu sama, sama jaksenya yang, sempat lewat di depan aku, aku sempat-sempat, ngomong sendiri, mungkin dia dengar, aku bilang begini, lucu ya, minta duit, berapa juta, puluhan juta, siapa mau bayar, sedangkan, suamimu tuh di penjara, kira-kira siapa yang mau bayar nih, berharap, ada orang lain yang bayarin, itu dia yang saya pikir lah, ya, gak tau deh, ini sebenarnya jujur lagi, lagi, saya coba untuk tutupin, cuman yaudah, karena kita udah cerita, yaudah, biar semuanya pada tau, kenapa kamu gak akhirnya, nyerang, perempuan ini balik gitu loh, kayak dia tuh udah mencemarkan, nama baik keluarga kamu, I mean like, kita sih udah ada beberapa laporan sih, kita udah buat, dan ini udah viral banget sih sebenernya, dan, kalau kamu pun gak klarifikasi tuh, cerita ini ke saya, saya pun akan menyalahkan, laki-laki tuh, yang ternyata kakak kamu, ini gak bener nih, jujur ya, sebenarnya sebelum cerita, emang, aku tuh emang udah, setahun ini tuh emang, udah sangat-sangat fokus, di masalah ini kan, jadi setelahnya, aku tuh gak bacot, tapi emang, lewat beberapa, data-data survey-survey, yang udah aku lakukan, jadi sebelum, sebelum saya cerita pun, saya udah sempat, ngobrol sama, sama si Aji, interogasi dia segala macam, blablabla, yaudah, saya upas, saya runut, ternyata emang, banyak banget, celah-celah yang, ditemukan, cuman ya, sedihnya, kita gak ditangkapin, dan anehnya itu ya, pengadilannya ya, ternyata yang bener, seakan-akan menutup mata, atau apakah ada yang menutup, mata mereka ya, kok bisa-bisanya gitu loh, insya Allah, waktu bisa menjawab, waktu bisa menjawab, kita tunggu pertahanan Allah, yang bisa memudahkan masalah ini, karena, logikanya begini loh, itu kan, dakwannya, 12 tahun penjara ya, kita aja nih, logikanya, kalau, dikas, dituduh, terus bakal, ditahan 1-2 hari, pasti akan bertarutan, karena kan bukan kita pelakunya loh, ini bertahun-tahun loh, makanya, Fonis sudah ada ya, iya, makanya kita ajarkan banding, kebayangkan 12 tahun harus memikul beban, bahwa, bahwa, bukan aku pelakunya, tapi aku yang harus, menjalani hukumannya, gila sih, dan, udah gak ada lagi yang backup, jadi, mau gak mau, semuanya itu serba dirugikan, kami jururikan secara emosional, finansial, nama baik juga, jadi kayak, wow, aku sih saldo sama perempuan ini, yang kayak gila, bagus banget sih, skenario, kamu harus nuntut balik sih, kalau saya, ini gak bisa dibiarin, dan ini udah berlarut-larut loh ya, sampai 2 tahun loh ini, kasusnya, dan sampai sekarang belum selesai, dalam artian, ternyata, pihak keluarga kamu yang dirugikan banget malah ya, sampai sekarang aja di penjara ya, masih ya, udah, iya lah, udah di penjara, tuh ya, tuh ya kayak gimana ya, kayak, bener-bener kita tuh harus, lihat lagi nih, ini sebuah cerita ya, untuk menerima berita, karena, menurutku ya, aku jadi langsung kebawa kepikiran, bahwa ternyata, orang-orang yang dirugikan itu, gak semuanya bersalah, iya bener lah, bisa jadi karena mungkin, mereka gak sanggup bayar, mereka gak sanggup, gak ada bekapan, akhirnya pasrah, pasrah, iya, jadi orang-orang yang disalahkan itu, belum tentu dia yang salah sebenernya, iya, tapi belum tentu juga dia benar, maksudnya ada, ada baiknya, kita tuh cross check lagi, kita istilahnya tabayun sih cuy, iya bener, sebenernya, makin kesini tuh, ada korban baru lagi, dari perempuan ini, problematik, saya gak usah cerita sih, saya gak usah cerita, karena, kasihan aja, dengan keluarga, keluarga korban barunya, perempuan ini, intinya sama sih, kasusnya akan diperas juga, saya speechless, saya gak bisa berkata-kata, apa-apa lagi sih sebenernya, kayak kita kemarin-kemarin, nge-podcast kan lucu ya, cuma kali ini, iya, serius ya, iya kayak, gila ya ase, ternyata ada orang seperti itu, dan ini, ke keluarga kamu gitu loh, ya begitulah, coba kalian deh, yang pernah baca, atau mungkin pernah ngeliat berita ini, coba kamu komen, coba kamu komen deh, atau bantu share juga deh, bantu share, bantu aku ya kak, kamu bikin ini deh, kamu kayaknya harus bikin tweet, dulu cerita, entah itu di twitter, twitter, please do your magic lah, atau bikin satu tweet, tentang kasus ini, kamu udah punya bukti-buktinya, kamu bisa melampirkan itu, supaya orang-orang melek juga, ase, kayak, kita tuh selalu, cenderung kayak gitu kan, ketika kamu baca satu peristiwa, terus tiba-tiba ada pelakunya, kita mengutuk pelakunya, tanpa tau sebenernya itu, gimana ceritanya, betul, ingat Audrey kemarin, yang dibully abis-abisan, sama temen-temennya, ternyata dia, gila sih social media sekarang ya, tanpa tau, yang sebenernya langsung, mengujat kan, mengujat banget, abis-abisan lagi, soalnya emang, susah kasusnya, karena, perempuan itu, baru semenit dibalik, cadar ya, cadar ini loh, ternyata tamengnya juga, wow, wow, saya gak bisa berkata-kata lagi, yang jelas, banyak banget, bukan pikiran pertanyaan, kenapa birokrasi di pengadilan itu seperti ini, seakan-akan tadi, ada bukti-bukti yang udah kuat, even saya orang awam pun merasa, lah ini kan buktinya udah ada, kok bisa masih diproses, karena, saya tuh lebih kekasian aja sih, sama netizen-netizen yang, gak tau dia, gak tau perempuan ini kayak gimana, terprovokasi, betul, sangat-sangat terbawa, kasihan banget, kasihan banget, yang aduh, bego banget ya, gak tau gimana waktunya perempuan ini, yang lucunya lagi, gak tau ya, kenapa, saya pribadi tuh ngeliat, emang tuh targetnya adalah uang, uang sih, semoga emang keadilan itu benar gitu loh, keadilan di sini ya, di Indonesia ya, bisa ditegakkan, dan waspadalah, waspadalah dengan penampilan seperti itu, betul-betul benar, betul-betul banget, aduh, parah sih perempuan ini emang, soalnya perempuan ini emang, gak ada yang mau, mau ladinin, karena dia tipikal nikatan, nikatan orangnya, memang, kayaknya emang problematik deh cuy, baiklah, netizen, kita ngomongin netizen ya, jadi sekali lagi, kalau kamu menerima, berita, berita atau cerita, yang miris, kayaknya kita gak harus cepat menjudge ya, betul-betul mentah, menelan informasi itu gitu loh, kita harus lihat-lihat lagi, ceritanya seperti apa, orang-orangnya ada di situ seperti apa, jangan sampai kita ikut-ikutan mengutuk, ternyata yang kita kutuk, adalah orang yang, tidak ada sama sekali di situ perannya, untuk disalahkan ya gak sih, pokoknya minggu depan, kita ngobrol tentang yang lain lagi ya, tapi bisa ya di update ya, bisa-bisa, perkembangannya seperti apa ya, kayaknya, eh, kayaknya kalau bagusan, aku ngundang, kakakmu, haji-haji, gak bisa lah di penjara, oh jadi sekarang di penjara ya, iya, aku ngundang ini deh, coba kita undang, salah satu saksi aku ya, boleh-boleh, iya, ini menarik deh kayaknya, tanteng ya, boleh, tantengnya LS, kita via telfa juga boleh, oh iya boleh, boleh banget, kayaknya menarik kita bahas, iya-iya, nanti kita bahas, nanti part 2 deh, part 2 ya, part 2 kita bahas, kita udahan dulu ya, daaah, daaah, sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!